Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Wei Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung dalam kunjungan kerjanya pada Kamis 2 September 2021. Jokowi berharap dengan beroperasinya bendungan yang dibangun sejak 2016 dengan biaya Rp1,78 triliun tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Lampung serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar. Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung pada Kamis 2 September 2021, Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Wei Sekampung di Kabupaten Pringsewu. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 silam dengan biaya Rp1,78 triliun tersebut memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dan luas kenangan hingga 800 hektare. Dalam sambutannya Jokowi menyebut bahwa bendungan Wei Sekampung memiliki sejumlah manfaat yang dapat digunakan oleh petani dan masyarakat sekitar. Mulai dari irigasi dan penyediaan air baku sebanyak 2.734 liter per detik juga menjadi sumber pembangkit listrik dengan kapasitas 5,4 megawatt serta mampu mereduksi banjir dengan persentase sebanyak 8,85 persen. Jokowi juga menyebutkan bendungan ini mampu mengairi 55.000 hektare daerah irigasi yang sudah ada dan 17.500 hektare daerah irigasi baru. Dengan kemampuan manajemen air dari hulu sampai ke hilir, bendungan Wei Sekampung dapat berfungsi sebagai persediaan air bagi salah satu lumbung pangan nasional. Jokowi berharap dengan dioperasikannya bendungan Wei Sekampung dapat meningkatkan produksi pertanian dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Pringsewun dan sekitarnya. Dengan manajemen air dari hulu sampai ke hilir sistem kaskade Wei Sekampung ini, ketersediaan air di salah satu lumbung pangan nasional, kita harapkan dapat kita jaga kontinuitasnya, terus berproduksi dan meningkatkan produksinya. Intensitas tanam juga bisa ditingkatkan dari semula dua kali setahun menjadi tiga kali setahun. Artinya produksi dipastikan akan meningkat. Dan kita harapkan kesejahteraan petani juga ikut meningkat, ini harapkan kita. Bentungan ini akan berfungsi dengan optimal untuk mendukung produktivitas pertanian jika disambung dengan sistem irigasi yang tertata dengan baik, mulai saluran irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier, sampai ke kuarter. Dan saya minta kepada Gubernur Lampung, Bupati Pringsewu khususnya, serta Bupati yang terkait dengan ini untuk betul-betul memperhatikan soal ini. Kita berharap bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya dalam rangka mendukung produktivitas petani, membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, serta mengurangi kerugian masyarakat akibat adanya banjir.